Hari ini kita mendapatkan fish air dengan harga 1 juta Jadi motor ini teman baru beli dengan harga 1 juta Jadi kondisinya seperti ini Kira-kira apa saja yang rusak nanti kita bongkar, kita cek Kita mulai pembongkaran dari koprok, bagian kopling, pengapian kervator Nanti semuanya kita cek Ya disini starnya low, starnya kosong Nanti kita bongkar koprok, kira-kira apa-apa yang rusak Kita bongkar total dulu Ya jadi disini kita bongkar bagian kop Disini 2 baut tanamnya tidak terpasang Artinya 2 darat ini sudah dol Jadi tahap selanjutnya kita bongkar blok Apakah ring sharenya masih bisa dipakai atau tidak kita bongkar dulu Disini kita bisa lihat dari CDI Jadi ini CDI-nya masih lambang garput talar dengan kode 4NS Kode 4NS kosong-kosong Ini masih CDI original fish air dari bawaan motor Kode 4NS kosong-kosong Jadi CDI-nya masih asli Disini kita lihat karburatornya juga masih asli bawaan motor Moga-moga karburatornya masih baik Disini penutup magnetnya saya buka Karena masih ada karet pelindung di bagian sisi samping ini ada karet Kalau bagian ini tidak dibuka Berarti blok tidak bisa dibongkar Karena ada penahan di karet Disini kita bisa lihat CDI-nya juga masih asli bawaan motor Dan kondisinya masih bagus Tahap selanjutnya kita bongkar bagian blok Kita cek apakah bloknya masih bisa dipakai atau tidak Kita lihat disini untuk ring share-nya masih bagus Ini masih bisa dipakai Jadi untuk tahap selanjutnya kita bongkar cek lebih teliti dulu Disini kita cek dulu stank seher Disini stank sehernya kondisi masih bagus Jadi masih bisa dipakai Jadi ini piston yang lama dengan oversies 025 Jadi ini ring share-nya itu sudah sedikit termakan Ada sebagian sisi yang besar Ada sebagian sisi yang sudah melipis Yang ini sudah melipis Sedangkan sisi yang lainnya masih besar Yang ini sudah tipis Jadi ini solusinya Bloknya kita kolter sekalian saja Untuk derat baut tanam disini ada Dua baut yang dol Nanti kita tap derat dua lubang ini Terus disini untuk derat bagian kenalpot ada satu bagian yang dol Nah yang ini Ini kita sok derat ulang Jadi blok ini juga masih blok asli bawaan motor Belum pernah diganti Tahap selanjutnya Kita cek dulu membran Ya jadi untuk bongkar membran Kalau baut yang dua depan ini Kita bisa bongkar pakai obeng kotor Dengan T8 Tapi kalau baut dua yang bagian belakang Kita pahar Nanti kita ganti baut 10 baru Supaya bisa gampang kita kancing Ya jadi bot 10 yang belakang ini Kita Ini karena tidak bisa dibongkar Jadi ini kita pahat saja Oh enak Ya jadi motor dua tak itu Membran itu sangat vital Karena sangat berpengaruh pada tenaga Jadi karena motor ini disimpan sudah lama Jadi kita cek sekalian Kalau misalnya membran sudah tidak bagus Nanti kita ganti Ya bot yang paling belak ini Kita pahat juga Disini motor juga kita cek sekalian Kalau masih bisa pakai Kita pakai Kalau tidak bisa pakai Kita ganti Disini kita cek dulu Kondisi membran Apakah masih bisa dipakai atau tidak Kita bisa lihat disini Kondisi membrannya masih bisa dipakai Masih bagus Cuma kotor Nanti ini kita bersihkan Tidak membrannya kita lekuk kasih rapat lagi Ini masih asli bawaan motor Masih bagus Belum ada yang termakan Atau retak Atau pecah-pecah Ini kondisinya masih bagus Masih bisa dipakai Jadi nanti kita bersihkan Kita pasang kembali Disini kita buka dulu ketiga baut ini Supaya kita lekuk ulang daun membrannya Kita lihat disini Daun membrannya masih utuh Jadi ini masih bisa dipakai Tidak perlu kita ganti baru Ya jadi lidah membran Ketiga-tiga lidah ini Kita lekuk seperti ini Nanti kita pasang kembali Supaya lebih sedikit rapat Kalau sudah kita bisa pasang kembali Ya ini sudah jadi Kita tinggal pasang Ketiga-tiga lidah ini 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 untuk bot belakang kancing member kita dobel mur seperti ini supaya bisa bisa gampang untuk kancing untuk karburator ini masih bisa dipakai jadi kita bisa bersihkan pakai kawat seperti ini jadi yang susah ini disini spuyer angin atau pilot jet sudah tidak bisa dibuka karena ini bagian dalamnya sudah doll jadi ini kita bisa menggunakan kawat seperti ini kita usahakan kasih masuk sampai tombol senanti kita sambil tip dengan kompresor hai 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 lihat bagian pilot jet ini ini masih tersumbat bensinya tidak turut jadi seperti kompresor sekarang kita tahap pemasangan blok ini bloknya sudah kita kolter dengan ofersi senor 50 dengan harga 240.000 kolter 60.000 untuk bagi pemula yang bingung pasang ring seher vis-air disini ada ring yang ukurannya lebih kecil dan satu kawat ring yang tipis ya dari ini ring kompresi yang tebal bagian depan ini ring yang yang lebih kecil di bagian belakang ya kita pasang dahulu ring yang tipis ini yang ini paling di bagian belakang terus kita pasang ring kompresi yang lebih kecil ini di bagian belakang dan ini ring kompresi yang lebih besar bagian depan ada satu lebih untuk pemasangan sepi piston kita harus tutup plastik seperti ini menjaga jangan sampai sepi itu lompat masuk ke dalam ruang kuruk as nanti setelah pasang bolok kita cek bagian pompo oli dan bagian kopling jangan sampai ada masalah kita cek sekalian yang ini tadi ada dua derat yang dol kita sudah tap derat semua dunia masih berrimut berlari sih beli 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 kembali sekali motor kemarin berbeli beli dan kita cek lagi bagian kopling tahap selanjutnya kita cek pada bagian pompo oli karena ini moternya sudah simpan bertahun-tahun jadi kita bongkar baut pembuangan ini buat 8 kecil ini kita bongkar terus kita siup menggunakan kompresor melalui buat pembuangan yang kecil ini kalau tidak ada kompresor kita bisa menggunakan selang bensin siup manual juga bisa kita bisa lihat di sini ada banyak kotoran ini nanti tersumbat kalau tidak bersihkan seperti tadi kita bisa lihat di sini banyak sisa kotoran ini yang membuat nanti oli samping bisa tersumbat kalau sudah kita pasang kembali selang oli samping kita lepaskan 2 sampai 3 menit usahakan oli itu keluar dari lubang pembungan ini kalau oli keluar baru kita kancing kembali buat yang tadi tahap selanjutnya kita cek dulu bagian kopling ya kita lihat bagian di sini rumah koplingnya juga sudah termakan banyak ini sudah sampai lubang modalnya sudah seperti gergaji dari ini rumah kopling ini kita ganti kampas kopling juga kita ganti nanti kita bongkar cek lebih teliti ini parah 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 apa yang tersiram semua hei malai hancur ini ya jadi disini kampas koplingnya kita ganti karena ini sudah termakan setajam semua untuk pelat kopling masih bisa dipakai sekarang kita cek lagi rumah kopling kita lihat rumah kopling disini sudah bergerigi sudah seperti gergaji ini sudah tidak layak dipakai jadi ini kita harus ganti baru ya jadi tadi bongkar baut uli ulinya tidak ada jadi disini saya cek sekalian dengan silkrug as siapa tau bocor karena silkrug as ini bocor efeknya sangat besar uli mesin cepat kering tenaga loyo mau bunuh anjing tapi anjing tar tidak ada ya disini kita cek silkrug as ternyata betul ini silkrug asnya sudah terabek sudah rusak jadi ini kita ganti baru silkrug asnya untuk nomor silkrug as kanan 32 48 ya ini jadi rumah kopling ini kita ganti baru kita sekalian dengan press oke satu lagi untuk dudukan kampas kopling dan penutup ini masih keadaan bagus jadi ini kita pakai kembali ini kedua permukaannya masih mulus masih bagus ya ini rumah kopling kita sudah beli baru sudah lengkap dengan kampas kopling dengan karet rumah kopling dan ini silkrug as kanan disini Hai kalau belum ngunti sampai ini kiri lawan tolong hai 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 kenapa setelah pasang penutup nanti saya press ulang ya jadi ini rumah kopleng yang nomor 2 biasanya kalau ada kampas yang masuknya seret atau sesak wajib kita kikir sedikit supaya kampas kopleng itu naik turun lancar tidak boleh seret disini saya pasang seal dulu selamat menikmati kita siap waktu pek terima kasih kemudian Indonesia Kamboja Kamboja ada di dalam melihat tadi Oh oh hai 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 setiap rumpukan alpocon maik maska ini rekam-rekam baterai mati agar-agar Pak Marcel, Pak Marcel masuk Pak Marcel, Pak Marcel ya untuk bagian kopleng semuanya sudah selesai nanti kita cek terakhir hasilnya kita cek pada bagian pengapian tahap selanjutnya kita cek pengapian jadi tadi sepur masih motor CDI masih asli bawaan motor kuil sudah ganti tapi ini pengapiannya masih ada masih normal sekarang kita pasang busi kita siap kasih hidup nya sudah bisa kalau berbisa kalau ada mas agak kalau ada mas agak kita akan menunggu kita akan menunggu kenal petugas terus terus ah, cuma hidup sudah liga sepuluhnya sudah liga sepuluhnya ah gas, jangan api gas sedikit sah berindang kasih di belakang gas sedikit sah nah, tak begitu cepat, cepat, cepat masih banyak orang ya 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 selamat menikmati disini kita cek pompo ulit pompo ulitnya masih bagus di dalam keadaan normal ya jadi dapat visir dengan harga 1 juta ini kondisinya masih bagus jadi anggaran yang keluar tidak terlalu besar jadi ini cukup beruntung selamat menikmati sekian dulu videonya semoga bisa bermanfaat sekian dan terima kasih selamat menikmati